Oke Halo teman ideas, berjumpa dengan saya Una dari ideas for Indonesia dalam segmen ideas talk Nah pada kesempatan ini kita sudah terhubung dengan salah satu narasumber yang keren banget Narasumber kita ini adalah salah satu penghudi Indonesia yang berhasil melanjutkan studi S2 nya di benua Amerika Nah kebetulan narasumber kita ini kerennya lagi, rajin atau aktif mengikuti kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional Jadi sebelum kita berbicara ngobrol lebih detail lagi dengan Kak Mariam Nah nanti kita bacain dulu nih profil dari Kak Mariam Mariam Konita adalah santriwati asal Jakarta yang merupakan alumni dari mahasiswa psikologi Universitas Negeri Jakarta Mariam Konita kini menempuh pendidikannya Master Degree Jurusan Psikologi di New York University Mariam Konita begitu aktif dalam berbagai kegiatan nasional maupun internasional Seperti International Conference on Family Planning di Kigali, Rwanda sebagai moderator Kemudian Open Con di Toronto, Kanada sebagai speaker Asian Regional Meeting di Katmandu, Nepal sebagai speaker Kemudian International Youth Forum on Innovation di Singapur sebagai project leader Mariam 318 United Nations Forum di New York City sebagai delegasi Indonesia Kemudian International Conference on Family Planning di Nusa Dua Indonesia sebagai moderator Nah kerennya lagi, ke Mariam Konita ini juga penerima beasiswa Di antaranya adalah award di Indonesia Endowment Fund for Education di LPDP Scholarship Kemudian award di Women International Club WIC Jakarta Scholarship Nah langsung aja, kita sudah terhubung dengan Kak Mariam Konita Halo Kak Mariam Ya halo Oke Sebelumnya ini aku mau nanya dulu ya, ini suara aku masih telat gak? Enggak Kak Pas Oke Terus Jadi sering aja nih Iya Kak Ini panggilannya Kak Mariam apa Kak Konita nih Kak? Mariam aja Mariam Kak Mariam ya, biasa saya panggil akrabnya Kak Mariam ya Iya Mariam aja Jadi senang sekali nih ya Kak, kita terhubung Yang posisinya memang cukup jauh Karena kebetulan Kak Mariam juga lagi ada di Amerika ya Kak Iya Iya, sekarang lagi pagi disini sih Iya lagi pagi karena memang waktunya lumayan panjang nih perbedaannya Sekitar 11 jam ya Kak Ya disini lagi malam gitu Kakak pagi disana Oke Jadi disini aku mungkin sharing gitu ya Sharing kayak pengalaman disini kan Jadi disini mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mungkin berminat gitu ya Untuk melanjutkan kuliah studi di Amerika Serikat gitu Mungkin mudah-mudahan semoga pengalaman aku ini bisa membantu gitu ya Mendapatkan apa ya, inspirasi lah gitu Teman-teman semua yang mau Yang emang berencana ingin melanjutkan studi di Amerika Serikat Nah Sebelumnya Aku emang udah minat pengen kuliah ke Amerika itu Kayaknya sejak aku SMP ya Pak Jadi emang aku udah sering baca-baca tulisan di internet gitu ya Kalau misalnya kayak banyak banget para founder-founder software gitu kan Dan juga banyak banget universitas-universitas ternama gitu Dan para Ya pokoknya banyak lah pemimpin-pemimpin dunia yang Yang maksudnya tuh mereka Berasal dari negara ini gitu Dan seketika aku lihat Karena mungkin negara ini Menjunjung kebebasan gitu ya Jadi kayak orang-orang bebas berekspresi Orang-orang bebas melakukan kreativitas dan lain sebagainya gitu Dan aku udah tertarik mungkin semenjak itu gitu Jadi makanya kayak founder Microsoft, Google, dan lain sebagainya itu Rata-rata ada dari negeri paman samini gitu Dan itu awal aku tertarik sama Amerika Serikat Dan selanjutnya juga aku banyak googling gitu ya Banyak googling, banyak cari-cari informasi di internet Tentang universitas-universitas terbaik di dunia gitu Dan rata-rata itu dipenuhi sama universitas-universitas yang ada di Amerika Kayak gitu Dan aku udah minat udah lama Nah alhamdulillah Saat aku pertama kali tiba disini gitu ya Maksudnya sebagai mahasiswa itu aku gak terlalu kaget Karena aku sebelumnya udah pernah kesini juga gitu Tahun 2016 sebagai delegasi Indonesia di PBB gitu Jadi memang aku udah cukup familiar dengan lingkungan disini gitu Sebagai mahasiswa dan pertama kali juga gak terlalu kaget Mungkin pengalaman aku yang pertama-tama itu cukup kagetnya sama Apa istilahnya Sama kurikulum dan juga sama kayak sistem pembelajarannya yang berbeda gitu Karena disini kita tuh udah sangat teredukasi Mahasiswanya udah mengerti apa yang harus dia lakukan Dan kayak sudah terbangun sistemnya Websitenya online dan lain-lain sebagainya Dan semuanya tuh tercantum di situ gitu Jadi kayak kita mau ketemu dosen gitu Kalau kita mau punya, mau akses resources-resources yang ada Untuk kelas kita Semuanya tuh udah ada di website NYU gitu Dan semuanya tuh udah nyatu gitu Jadi gak terpisah-pisah gitu kan Dan itu aku masih gak ngerti kayak gitu ya Misalnya kayak sistem pembelajaran dan lain-lain sebagainya Jadi itu aku butuh adaptasi beberapa lama Dan sampai akhirnya ternyata aku Akhirnya ketika aku udah mulai terbiasa Insya Allah bisa juga gitu Gak terlalu susah juga Mungkin awal-awal adaptasi juga pasti berat sih Siapapun juga gitu Kayak kangen keluarga dan lain sebagainya Tapi insya Allah gak terlalu berat sih Terus Apa ya Selanjutnya juga mungkin Kayak Tantangan-tantangan lainnya banyak sih Kayak misalnya kayak Kayak bahasa beda banget kan Aku kan pas lagi S1 itu aku belajar pakai bahasa Indonesia gitu Guru ngomong pakai bahasa Indonesia Dan kita sekarang Dan sekarang aku belajar langsung full pakai bahasa Inggris gitu kan Dan aku ulang kaget lah Kaget pertama kali itu kaget Karena Karena apa ya sebenarnya Karena diskusi-diskusinya tuh mendalam gitu Dan apalagi ketika teman-teman aku udah ngomongin masalah-masalah Kayak ekonomi, politik, dan lain sebagainya Dan udah menjurus yang lebih dalam lagi Dan kadang aku suka ngeblank gitu Kayak suka ngeblank Kayak aduh aku gak bisa ngikutin Aku mungkin ngerti Tapi aku gak bisa ngikutin Apalagi untuk masalah konteks-konteks yang ada di dalam Yang ada di Amerika sendiri Atau konteks-konteks lokal gitu Jadi kayak Dituntut untuk cepat beradaptasi gitu Benerlah 6 kali untuk bisa hadir Untuk bisa menjadi mahasiswa gitu disini Iya ini menarik banget nih Kak ya Berutuh berapa lama Kak Mariam untuk beradaptasi disana Sebenarnya kayaknya cukup lumayan ya 3 bulan gitu kan Dan 3 bulan itu hampir menyelesaikan 1 semester gitu 2-3 bulan lah gitu Hampir menyelesaikan 1 semester gitu Jadi makanya nilai semester aku Nilai semester pertama aku mungkin Agak kaget aku juga Tapi gak terlalu jelek juga sih Maksudnya kayak Oke lumayan lah gitu Lumayan tapi Tapi gak ngelewatin 3,5 gitu Targetnya kan 3,5 Tapi gak nyampe situ gitu Nah Kayak gitu sih Jadi kaget Kaget pertama Tapi alhamdulillah semester kedua Semester 2 itu udah lewat 3,5 gitu Jadi kayak Alhamdulillahnya kayak gitu Cuma yang semester 1 ini Emang kayaknya 2-3 bulanan itu Butuh adaptasi yang cepat Dan menurut aku Ya kayak gitu sih Kita perlu banyak tanya Perlu banyak bersosialisasi Dan ya harus bisa beradaptasi sih Kalau boleh tau nih Kak Kak Mariamnya Sejak kapan nih di Nuwil Kak Ya aku sejak tahun 2019 Bulan September Jadi aku mahasiswa psikologi disini Sejak itu Sebelum Corona Sebelum Corona udah ke Amerika ya Kak Jadi sekarang memang Gak bisa kemana-mana ya Kak Lagi fokus di Amerika Ya sebenarnya Kita bisa aja pulang ke Indonesia Tapi belum tentu aku bisa balik ke sini lagi Soalnya di Indonesia Embasi kan ditutup ya Kedutaan ditutup kan Dan lain sebagainya gitu Dan Apa ya istilahnya Agak berat Kalau misalnya balik lagi ke sini Pasti nanti kayak ada banyak banget Prosedur-prosedur ya Kayak harus di karantina 14 hari Dan lain sebagainya Kayak gitu Kalau kuliahnya sekarang Di jurusan psikologi ya Kak Aku di jurusan psikologi Udah berarti Udah memasuki semester berapa nih Kak Aku di semester 3 Semester 3 Semester 3 ya Ini bisa Kita flashback dulu nih Kak Bisa diceritain gak Gimana Ceritanya Kakak bisa masuk ke Universitas di Amerika Kan Untung masuk ke Universitas itu kan Ya harus Apa Berkompetisi Dengan Mahasiswa-mahasiswa Di seluruh dunia ya Kak Bisa diceritain gak Karena kan soalnya teman-teman ideas itu Banyak yang penasaran Kok bisa Kak Mariam Kuliah di Universitas terbaik ya Salah satu universitas terbaik Di New York gitu Itu Kak Oke Sebelumnya Aku Sebelum aku Daftar New York University dulu Aku Daftar Beasiswa Dan pemerintah LPDP Teman-teman mungkin udah tau gitu ya Jadi aku daftar Beasiswa LPDP dulu Dan Dan disitu Ada segala macam Prosedurnya Jadi kayak Misalnya Misalnya ada Persyaratan IELTS Minimal 6,5 Terus juga ada IPK minimal 3 Dan lain sebagainya Jadi aku memenuhi persyaratan itu dulu Nah teman-teman Kalau misalnya Mungkin yang mau Apa sih Istilahnya mau daftar Mau daftar Kuliah ke luar negeri Mungkin bisa memenuhi Persyaratan-persyaratan itu Kayak IPK nya ditinggikan Atau juga IELTS nya ditingkatkan Kayak gitu Nah abis itu Akhirnya aku lulus Semesta Lulus Seleksi Seleksi Administrasi LPDP Nah jadi aku daftar LPDP dulu kan Dan disitu Aku Alhamdulillah juga Lulus seleksi Komputer dan seleksi Wawancara Kayak gitu Nah dari situ Akhirnya aku Udah seleksi Komputer Seleksi Wawancara Aku daftar ke kampusnya Dan memenuhi semua persyaratan Dari NYU Jadi Aku kenal pemilih NYU Sebelumnya Pertama Di Apa sih LPDP itu punya beberapa list universitas Yang bisa dimasukin Sama mahasiswa Dan Karena aku jalurnya reguler Jalur Jalur biasa gitu ya Universitas itu lebih sedikit Daripada Daftar universitas Yang afirmasi Untuk mahasiswa-mahasiswa Yang memang Dituju gitu Biar bisa dapetin Beasiswa gitu Dan Yang termasuk Yang ada jurusannya aku mau itu Ada Harvard University Dan ada juga New York University Jadi cuma ada dua gitu Dan Kenapa aku milih New York University Karena Sama LPDP Gak boleh pilih universitas Lebih dari satu Dan harus lulus Kayak gitu Jadi aku pengen yang ada Insya Allah Yang kemungkinan besar Lulusnya lebih besar Jadi aku pilih New York University Kayak gitu Dan akhirnya Akhirnya aku pilih NYU Tapi Sekarang udah ada Perubahan kebijakan Teman-teman boleh memilih Lebih dari tiga universitas Jadi teman-teman bisa Lebih beruntung lah Daripada aku gitu Bisa nyoba berbagai universitas Yang kalian pengen masukin Nah kayak gitu Jadi Itu sih Abis itu aku memenuhi Sama persyaratan Persyaratannya apa aja IELTS juga minimal 6,5 Tapi direkomendasikan 7 atau lebih Kayak gitu Dan juga Persyaratan lainnya Kayak misalnya Surat rekomendasi dari dosen SI Dan juga GRE Atau TPA TPA Tes potensi akademik Untuk masuk Tes pas tes Sekolah pas tes Sarjana di Amerika Serikat Kayak gitu sih Jadi semuanya tuh Kayak lebih ke Prosedur-prosedur sih Yang aku ikutin Kayak gitu Jadi mungkin itu sih Kenapa aku bisa Masuk sini Itu berapa lama tuh Kak Untuk menyiapkan semua Berkas-berkasnya Atau proses Dari Mendaftar beasiswa Terus kemudian Mendaftar di universitasnya Berapa lama ya Jadi sebenarnya itu Lumayan ya Satu tahunan Hampir ya Hampir satu tahunan Selama 2018 Jadi aku awal-awal 2018 itu Cari informasi Tentang LPDP Persyaratan-persyaratan LPDP apa aja Kayak gitu Dan Alhamdulillah Akhir 2018 Desember Keterima LPDP Kenapa bisa panjang Soalnya LPDP Tahun 2018 itu Cuma buka Satu kali setahun Dan mereka itu Bukanya tuh Lama ditunda Terus yang kedua Kayak Apa sih Setelahnya Juga Kayak Persyaratannya Aku sebelumnya Gak memenuhi gitu Kayak IELTS-nya Aku belum Ditingkatkan Dan lain sebagainya Dan tuvelnya Aku juga belum Terlalu tinggi Dan lain sebagainya Jadi aku Tingkatkan dulu itu Sekitar satu tahun Jadi Aku lulus Akhir 2017 2018 Panjang tahun itu Aku belajar Buat S2 Dan akhirnya Lulus LPDP Sekitar satu tahun lah Itu belajar Benar-benarnya Berarti Emang gak ada yang Instant ya kak Butuh proses panjang Untuk bisa sampai Ke negeri SAM Iya Butuh proses yang Lembayan panjang lah Selama Satu tahun Ini gimana rasanya Kamu jadi mahasiswa Di Amerika nih kak Gimana rasanya Sebenarnya Banyak ini ya Banyak Apa istilahnya ya Sebenarnya Kalau dari overall gitu ya Aku banyak bersyukur sih Karena gak semua orang Bisa punya privilege Untuk kuliah di luar negeri Dan dapat pengalaman Pengalaman baru Betul Apa sih Ewan jaring Istilahnya tuh Membentuk Membangun jaringan Atau networking Yang lebih besar lagi gitu Kayak gitu Dan Aku ngerasa Aku banyak bersyukur sih Yang paling pentingnya gitu Dan Setiap kali kayak Aku Pergi ke Manhattan gitu ya Kayak aku tuh bersyukur gitu Karena ini tempatnya Kalau kita suka nonton Film-film Hollywood Ini Tempat yang paling banyak Dishooting di film-film Hollywood lah Gitu Kayak Di Manhattan tuh Gedung-gedung tinggi Dan lain sebagainya Itu yang paling pertama Terus yang kedua Ya Apa ya sahnya ya Aku banyak belajar sih Banyak belajar dari Disini Banyak Maksudnya kayak Sistem disini udah banyak Teredukasi masyarakatnya Jadi kalau misalnya kayak Kita sistem jual beli Online Misalnya kayak ada sistem jual beli online Itu masyarakat udah teredukasi gitu Jadi Buat website Kita udah Masukin kartu debit Dan barang terkirim Barang gak sesuai Dengan yang kita mau Kita kembalikan Dan kita dapat yang baru Nah itu udah semuanya tuh udah Apa ya Udah tertata dan terdisiplin gitu loh Kalau di Indonesia kan Kalau kita mau beli barang Itu kita nanya-nanya Tawar-menawar Lewat Whatsapp Dan lain sebagainya Jadi Oh aku bisa belajar Oh ternyata banyak Perbedaan ya Di negara Di negara Amerika Sama di Indonesia Banyak banget gitu Yang beda-bedanya Tapi ya Secara overall Apa sih istilahnya Kayak Kalau teman-teman Misalnya gini loh Secara overall Aku lebih banyak belajar juga Memanfaatkan sumber-sumber Dari teknologi gitu loh Maksud aku Jangan teman-teman Misalnya kayak Ngerasa Ah dia pulih di luar negeri Punya Apa sih istilahnya kayak Misalnya contohnya Bahasa Inggrisnya lebih jago Kayak gitu Dan pasti Lebih Lebih sering ketemu sama Bule Atau lebih sering ketemu sama Orang lokal di Amerika Pasti lebih bisa bahasa Inggris Enggak juga gitu Karena aku Paling banyak belajar-belajar itu Dari sumber-sumber yang aku temukan Dari internet Pada akhirnya Aku lebih banyak Membiasakan waktu aku Di depan komputer gitu ya Belajar Kayak gitu Dan Kayak gitu sih Menurut aku Kayak itu Tergantung ke Kedisiplinan kita juga Memanfaatkan semua Sumber-sumber ilmu yang ada Kayak gitu Jadi meskipun Udah di negeri Yang basicnya itu Adalah bahasa Inggris Tapi tetep harus Banyak belajar sendiri ya Kak Harus bisa Berlatih sendiri Gitu ya Betul Nah tadi kan Kak Mariam ini kan Motivasinya Ingin ke negeri Sam Itu karena Toko-toko dunia Toko-toko besar Itu Lahir di negeri Sam itu Ada gak sih Toko Sampai Aku harus nih kuliah Di New York nih Siapa tuh Kak Sebenernya gak ada ya Gak ada tokoh khusus Aku belajar banyak Dari banyak orang Gitu Kayak misalnya Aku belajar banyak Dari Dan juga harus Dari Amerika Misalnya aku Menyenang Kayak aku belajar Dari Bill Gates Gitu Bagaimana beliau Orangnya sangat Apa ya Sangat royal Dalam membantu Orang-orang yang Dalam membantu Meningkatkan keberdayaan Perempuan Dan juga Keluarga Berencana Kayak gitu Di Bill and Marinda Gates Foundation Dan Misalnya juga Kayak Ya banyak sih Sebenernya kita bisa Belajar dari banyak Tokoh gitu ya Sebenernya aku gak Belajar dari Satu dua tokoh Tapi kalau misalnya Tokoh Favorit aku Tentu aja Satu orang gitu ya Satu tokoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu Mutlak Buat aku Dan Yang sisanya Yang lain Kayak aku gak pernah Mengindolakan orang Yang terlalu Apa ya Terlalu diidolakan Sama aku gitu Jadi gak ada lah Gak ada Tapi Setiap orang itu Selalu punya Dua mata sisi ya Baik dan buruknya Misalnya Contohnya Besos Misalnya Jeff Besos Dan sebagai orang Terkaya di Di dunia Banyak Berita tentang Amazon yang gak Bayar federal taxes Selama 4 tahun Dan banyak kritik Terhadap dia Tapi pada akhirnya Untuk aja juga Ada sisi baiknya Dia karena dia Membikin Satu badan amal Yang juga Memberdayakan Anak-anak Yang tidak mampu Dan juga memberikan Pendidikan terhadap Anak-anak tersebut Jadi setiap orang Pasti punya sisi baik Dan buruk Jadi aku Ambil yang baiknya Buang aja Buruknya Tapi kalau Sesuap favorit Hanya satu Nabi Muhammad Nah selain Tantangannya Tadi Susah beradaptasi Yang mungkin Butuh proses Yang lumayan panjang 3 bulan Ada tantangan Lain gak kak Yang Mungkin Apa Agak berat nih Dirasakan Saat di Amerika Apalagi kan Rantau jauh Jaraknya Kayak gitu Ada tantangan Lain gak kak Sebenarnya Tantangan yang paling sulit Bahasa sih Sebenarnya aku juga Maksudnya aku udah bisa Aku udah lumayan lah Bahasa Inggris gitu Dan aku udah Mampu memahami Tapi tetap aja Ketika masuk Diskusi di kelas Apalagi kelas aku Kelas kecil gitu ya Jadi Setiap kali diskusi Ini aku kadang Deg-degan gitu loh Kalau misalnya Bagaimana Kalau aku di tengah Menyampaikan ide aku Dan aku ngeblank gitu Atau misalnya Gak tau bahasa Inggrisnya apa Atau Aku kehilangan Susunan Kosa kata gitu Kayak gitu Jadi Tantangan yang paling bening Itu bahasa Inggris Kayak gitu Atau misalnya Aku ngobrol sama temanku Yang dari China Atau dari India Misalnya Dan mereka bicara Dalam pronunciation Yang tidak sempurna gitu Dan aku susah memahami Meskipun orang native Bisa langsung paham Kayak gitu Dan nanti aku bisa Terjebak dalam awkward situation Dan itu bahasa Inggris Yang pertama Buat aku Jadi aku terus meningkatkan Kemampuan bahasa Inggris Kayak gitu Jadi aku nonton-nonton video Youtube Dan aku bahkan Bergabung kursus online Di internet Kayak gitu Terus yang kedua adalah Apa ya istilahnya Mungkin aku gak ada lagi sih Yang lebih susah Kecuali Teman-teman mungkin Gak punya banyak ekspektasi ya Maksud aku Menurut aku Aku gak Orang ini gak punya banyak ekspektasi tinggi Karena disini Lingkungannya beda banget Sama di Amerika Sama di Indonesia Mungkin bakal lebih susah Untuk membikin Apa ya istilahnya Membuat pertemanan baru Membuat pertemanan baru Karena Kita tuh Dari luar negeri Dan orang-orang Kata-kata Orang lokal itu Melihat orang luar negeri Itu udah beda Kayak orang internasional Udah beda Jadi susah Membuat pertemanan yang real Walaupun Kalian punya pertemanan Aku punya teman juga Tapi Mungkin gak real Dan mungkin gak long lasting Dan mungkin gak Gijangka panjang Jadi susah Bikin teman Termasuk susah Dan terus Apalagi ya Dan mungkin juga Situasinya apa ya Teman-teman tuh Harus bisa Self Harus bisa Self disiplinnya harus tinggi Disiplin dirinya sendiri Harus tinggi Karena Disini tuh Belajar tuh harus cepat Aku aja belajar tuh Harus cepat banget Dan setiap orang tuh Belajar secara mandiri Dalam Kecepatan yang juga tinggi Dan harus bisa Kita tuh harus bisa Menyesuaikan itu Jadi kalau Aku pas lagi S1 Aku gak Gak pernah belajar Mandiri kecuali di kelas Disini aku harus belajar Mandiri sendiri Kalau gak aku Ketinggalan materi-materi Kayak gitu Jadi Banyak Ininya sih Banyak Self study-nya Kalau nanti kita Ketinggalan materi Gitu sih Berarti tantangannya Memang di Pembelajaran sendiri Karena memang Akademiknya Kurikulumnya berbeda Kemudian juga Kemampuan Kita juga berbeda Dengan rata-rata Student disana Ya kak Jadi bener-bener Harus adaptasi Banget gitu Iya Bahkan sebenarnya Bukan kita doang Maksudnya bukan Kita sebagai mahasiswa Internasional doang Maksud aku Ternyata mahasiswa lokal juga Orang-orang asli Amerikanya juga Bukan orang asli ya Maksudnya orang-orang Para penduduk Amerikanya juga Mereka juga Mengalami Apa istilahnya Mengakui bahwa Di Di New York itu Suasanya dingin gitu loh Maksudnya Maksudnya itu dingin Karena orang-orang itu Sibuk dengan urusan Masing-masing Dan Ya kayak gitu Semuanya rata-rata Self-study gitu Jadi kayak Harus bisa belajar Secara mandiri Dalam Apa sih Dalam kecepatan Yang juga Cepat gitu Oh gitu ya Kalau untuk Itu kan dalam Segi akademik gitu ya kak Kalau untuk Ngerantau sendiri nih Kakak pernah ngerasain Kangen rumah Atau gimana gitu kak Iya Khususnya Khususnya di awal-awal ya Kayak aku kangen Sekeluarga gitu Kangen banget Sekarang juga masih Masih kangen gitu Tapi Kangennya udah mulai Terobati lah Karena Kalau sekarang Lihat video di Youtube Lihat video keluarga di Youtube Udah bisa terobati Kangennya Kalau sebelumnya Enggak Aku harus Aku dua kali gagal Beli tiket pesawat Pengen pulang ke Indonesia Dua-duanya digagalin Karena COVID-19 gitu Pertama Aku beli Sampak sebelum COVID-19 Tapi itu transit di Guangzhou Jadi aku batalin Yang kedua Aku beli lagi gitu Setelah COVID-19 Tapi ternyata Indonesia di lockdown Ditutup Sampak Jokowi Gak boleh Masuk Aku batalin Jadi kayak Ya udahlah Gagal juta Pulang gitu Tapi akhirnya Udah terobati lah Udah terobati Dan Di New York itu Ada komunitas Komunitas Orang Indonesia Di New York itu Cukup kuat Dibandingkan Di negara bagian Yang lain Soalnya New York itu Termasuk yang padat Jadi banyak orang-orang Indonesia disini Dan kita selalu Kumpul-kumpul Sebelum COVID-19 Di Masjid Al-Hikmah Jadi selalu ada acara Makan-makan Bareng gitu Sama komunitas-komunitas Di Indonesia Lebih kayak Kerasa di rumah juga Gitu sebenarnya Karena ada teman-teman Dari Indonesia juga Ya Kak Kalau kegiatannya Sendiri nih Kak Selain kuliah Apalagi nih Kak Selain kuliah Sebenarnya aku lagi Apa ya Selain lagi nulis Lagi nulis Novel Juga aku lagi nulis Lagi Lagi belajar Lagi belajar Apa sih namanya Lagi belajar Berbisnis lah Kayak gitu Aku lagi belajar Pengen memulai bisnis Nanti kalau pulang ke Indonesia Kayak gitu Terus Ya pokoknya Aku juga lagi Mengadakan webinar-webinar Tentang Penelitian Dan lain sebagainya Jadi kayak Aku mencari kegiatan Aku sendiri sih Insya Allah Aproduktif Berarti tetap produktif Walaupun Jauh dari rumah ya Kak Biasanya ngisi seminar Webinar itu Untuk di Indonesia Atau di negeri SAM Juga Kak Kita Aku kan Pendiri Open Access Indonesia Ketua Open Access Indonesia Kita Ngadain webinar itu Untuk orang Indonesia Karena Namanya juga Open Access Indonesia Dan biasanya Rata-rata Pembicara Dan Pesertanya Dosen Jadi karena memang Ini Seputar penelitian Seputar Pemeringkatan Universitas Dan lain sebagainya Jadi meskipun Akunya sendiri Sebagai ketua Open Access yang Masih mahasiswa Tapi aku Ngadain acara Untuk dosen-dosen Karena Tidak perlu Title yang Panjang Merentet Sebelum kita Bisa berkontribusi Berarti udah Mulai berkontribusi Sejak sekarang Walaupun Masih statusnya Mahasiswa Oh iya Kak Ini kan banyak Banget nih Yang tanya Kenapa sih Kak Bisa Sekeren itu Bisa Belajar di Negeri Sam Susah Ada gak sih Kak Tips dan Triknya Supaya teman-teman Yang lain Termotivasi Pengen Aku juga Mau dong Kuliah di Luar negeri Apalagi di Amerika Sebenarnya gini Aku Sebelum Tahun 2014 Itu Aku baca Satu buku Enggak baca Aku pengen Aku ngeliat Satu buku Di Gramedia Dan di tulisan Di belakang bukunya Ada tulisan Kayak gini Lima tahun lagi Kamu itu Ditentukan Oleh dua hal Pertama Buku apa yang Kamu baca Dan yang kedua Adalah Dengan siapa Kamu bergaul Atau orang-orang Di sekeliling kamu Tapi bukunya Harganya Di atas 100 ribu Dan aku Masih mahasiswa Gak punya duit Untuk beli itu Dan aku Budgeting banget Dan akhirnya Aku gak beli bukunya Aku cuma liat Tulisan itu doang Jadi akhirnya Aku mencari Banyak sekali Informasi-informasi Yang ada di internet Tentang bagaimana Caranya Kuliah di Amerika Dan juga Aku mulai Membangun Pertemanan Ini Pertemanan Dan networking Baru Dari Konferensi Konferensi Internasional Yang aku hadirin Dan Mungkin Karena aku Banyak belajar Dari orang Dan banyak Baca-baca Dan akhirnya Benar Isi buku itu Terwujud Lima tahun lagi Kemudian 2019-nya Aku keterima Di NYU Aku keterima Di sekolah Di Amerika Serikat Dimana Aku anggap Itu mustahil Karena Perjalan Perjalan Tapi Berarti Ada GRI IELTS Dan sebagainya Dan Menurut aku Yang paling pertama Kita perlu banyak belajar Cari banyak sumber Dari internet Selalu ada Untuk Bagaimana Cara 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 Membuat S.P.I. Untuk Mendaftar Kampus Di Amerika Bagaimana Cara Membuat Personal Statement Bagaimana Bisa Mendapatkan Surat Rekomendasi Yang Bagus Dari Dosen Juga Misalnya Bagaimana Meningkatkan IELTS DRI Dan sebagainya Jadi Itu selalu Bisa Dicari Apalagi Di zaman Serba Modern Kita Bisa Belajar Dimana Aja Kapan Aja Dari Siapa Aja Bahkan Bisa Langsung Ketemu Mau Belajar Langsung Dari Tokoh Dunia Bisa Langsung Ketemu Kita Nonton Di Youtube Jadi Udah Gampang Sekarang Terus Kalau Bisa Cari Pertemanan Pertemanan Adalah Secara Natural Dari Ketertarikan Kita Misalnya Kita Gabung Gabung Grup Terkan Mungkin Minat Untuk Lanjut Kuliah Di Luar Negeri Grup Telegram LPDP Dan Sebagainya Aku Gabung Grup Telegram LPDP Dari Tahun 2016 Atau 2017 Jadi Aku Udah 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 Banyak Ilmu LPDP Dua Tahun Sebelum Aku Daftar Jadi Menurut Aku Cari Perkemanan Yang Juga Memang Minatnya Sama Berarti Harus Belajar Bener Belajar Mandiri Cari Informasi Terus Pak Luas Jaringan Juga Untuk Mewujudkan Impiannya Bareng Sama Temannya Oke Ini Kita Jawab Beberapa Pertanyaan Jadi Dari Ideas for Indonesia Sudah Membuat Poster Sudah Memposting Terus Kebetulan Ada Banyak Teman Teman Yang Bertanya Penasaran Dengan Kak Mariam Tapi Kita Pilih Dua Pertanyaan Yang Akan Kak Mariam Jawab Yang Pertama Itu Dari Ad Maharani Underscore F Untuk Menjadi Pelajar Dan Moderator Yang Baik Itu Seperti Apa Kak Menjadi Pelajar Atau Mahasiswa Dan Moderator Yang Baik Itu Seperti Apa Kak Kemampuan Apa Yang Harus Dilatih Jadi Yang Banyak Penasaran Dengan Kak Mariam Sudah Nelihat Profil Dari Kak Mariam Jadi Moderator Atau Speaker Bahkan Ranahnya Internasional Nah Itu Yang Ditanyakan Bagaimana Cara Jadi Moderator Yang Baik Jadi Mahasiswa Tapi Jadi Moderator Juga Terus Kemampuan Apa Yang Harus Kita Miliki Oke Oke Sebenarnya Gini Kalau Nanya Moderator Yang Baik Mungkin Bisa Nanya Ke Ibu Moderator Karena Bisa Gini Loh Karena Aku Gini Pertama Teman Teman Pertama Bisa Bagaimana Menjadi Pelajar Yang Baik Dan Menjadi Speaker Moderator Yang Baik Bagaimana Menjadi Pelajar Yang Baik Sebenarnya Apa Istilahnya Gini Loh Teman Teman Aku Kalau Aku Belajar Misalnya Aku Belajar Itu Apa Yang Aku Belajar Misalnya Apa Yang Aku Belajar Itu Aku Implementasikan Misalnya Contohnya Aku Belajar Psikologi Dan Aku Nggak Menabrak Menabrak Itu Dengan Aktivitas Yang Aku Punya Di Luar Misalnya Aku Bikin Aku Bukan Aku Gabung Satu Organisasi Satu LSM Itu LSM Untuk Peduli Anak Dan Perempuan Dan Disitu Kita Penyuluhan Tentang Pendidikan Seksual Pada Anak Dan Lain Sebagainya Dan Aku Sebagai Latar Belakang Sebagai Masih Dengan Latar Belakang Psikologi Aku Punya Pengetahuan Pengetahuan Dasar Itu Pengetahuan Pengetahuan Dasar Itu Dan Juga Misalnya Gini Apa Istilahnya Aku Juga Gabung Satu Bukan Gabung Aku Voluntir Di Satu Organisasi Pemerintah PPAPKH Program Pengembalian Anak Keluarga Harapan Pekerjaan Keluarga Harapan Jadi Anak-anak Yang Kerja Dikembalikan Ke Sekolah Dan Sebagainya Dan Aku Sebagai Aku Juga Punya Latar Bukan Psikologi Aku Pengen Penyuluhan Apa Sih Membelikan Peringkatan Peringkatan Psikologis Kepada Anak-anak Ini Gimana Caranya Mereka Bisa Termotivasi Kembali Untuk Masuk Sekolah Dan Apa Program Itu Yang Aku Dapetin Dari Lapangan Itu Aku Implementasikan Misalnya Jadi PKM Atau Program Kreatif Mahasiswa Dan Lain Sebagainya Aku Ajukan Sebagai Program Mahasiswa Atau Misalnya Aku Ajukan Jadi Karya Tulis Ilmiah Bagaimana Strategi yang Tepat Untuk Memberikan Intervensi Kepada Anak-anak Yang Tidak Memiliki Motivasi Untuk Melanjutkan Sekolah Dan Akhirnya Aku Jadi Masih Sober Prestasi Implementasikan Ilmu Yang Aku Punya Ke Masyarakat Yang Ada Di Sekeliling Aku Tapi Kalau Misalnya Teman-teman Ada Di Satu Misalnya Teman-teman Itu Punya Apa Teman-teman Itu Jurusannya Itu Bukan Sesuatu Yang Bisa Langsung Implementasikan Ke Masyarakat Misalnya Teman-teman Jurusan Biologi Atau Jurusan Kimia Dan Lain Sebagainya Itu Kan Gak Gak Bisa Langsung Kalian Kasih Penyuluhan Kemasyarakat Biologi Kimia Beda Jadi Mungkin Bisa Dengan Memulai Penelitian Penelitian Atau Bergabung Dan Aktif Di Berbagai Macem Laboratorium Dan Sebagainya Jadi Teman-teman Aktif Mencari Istilahnya Berbagai Macem Peluang Dan Kegiatan Yang Mungkin Selaras Dengan Jurusan Teman-teman Sendiri Dan Meningkatkan Pengetahuan Di Situ Jadi Gak Selalu Dari Kampus Menurut Aku Menurut Aku Tips Aku Kayak Itu Nah Dan Ilmu Itu Misalnya Teman-teman Akhirnya Bisa Bikin Penelitian Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Teman-teman Jadikan Apa Istilahnya Tuh Ketikat Atau Apa Istilahnya Kayak Modal Teman-teman Bisa Mau Jadi Mahasiswa Berprestasi Kayak Gitu Karena Teman-teman Stand out Dibandingan Teman-teman Dibandingan Mahasiswa Yang Lain Terus Yang Kedua Adalah Kenapa Aku Bisa Jadi Speaker Dan Moderator Ya Sebenarnya Balik Karena Itu Sebenarnya Karena Aku Mengimplementasikan Apa Yang Aku Pelajari Di Lapangan Jadi Kayak Aku Mengimplementasikan Kayak Apa Yang Aku Tahu Dari Psikologi Strategi Yang Tepat Anak Bagaimana Caranya Mereka Kemotivasi Untuk Kembali Ke Sekolah Atau Bagaimana Interfasi Yang Tepat Kepada Jadikan Kayak Satu Karya Tulis Ilmiah Dan Aku Ajukan Ke Berbagai Konferensi Disitu Aku Klik Link Opportunity Desk Org Teman-teman Juga Bisa Cari Atau Misalnya Ada Berbagai Informasi Informasi Yang Teman-teman Temukan Di Mading Dan Sebagainya Oh Ini Tepat Dengan Minat Aku Aku Daftarin Karya Tulis Ilmiah Tersebut Dan Biasanya Orang Luar Negeri Itu Selalu Pengen Mencari Ide Misalnya Selalu Pengen Mencari Kasus Kasus Lokal Jadi Selama Teman-teman Bisa Mendemonstrasikan Apa yang Teman-teman Tahu Selama Bisa Mendemonstrasikan Kegiatan Teman-teman Sendiri Insya Allah Selalu Bisa Menjadi Seorang Pembicara Karena Aku Sudah Ketemu Banyak Ribuan Orang Yang Jauh Lebih Kontributif Daripada Aku Tapi Bedanya Aku Bisa Mendemonstratikanya Dalam Tulisan Dalam Bahasa Inggris Dan Aku Orangnya Termotivasilah Untuk Terus Belajar Meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris Aku Untuk Speaking Moderating Dan Sebagainya Kayak gitu Mungkin Berarti Kemampuan Apa Yang Benar-benar Diasa Biar Bisa Menjadi Public Speaker Kemampuan Speaking Bahasa Inggris Kalau Mau Jadi Pembicara Di Tingkat Internasional Menurut Aku Pertama Kemampuan Bahasa Inggris Dulu Harus Ditingkatkan Terus Yang Kedua Tingkatkan Kontribusi Teman-teman Ke Lingkungan Sekitar Jadi Kalau Kemampuan Speaking Dan Writing Kemampuan Bahasa Inggris Jadi Teman-teman Punya Kontribusi Kemansyarakat Bisa Menuliskan Dalam Tulisan Esai Yang Mungkin Bagus Spesifik Detail Dan Mungkin Implementable Dan Demonstrasinya Bagus Ditulisannya Tersebut Dan Itu Akhirnya Membuat Teman-teman Bisa Diterima Di Konferensi Konferensi Internasional Nah Setelah Itu Teman-teman Latihan Meningkatkan Kemampuan Speaking Kayak Gitu Jadi Ini Step By Step Nya Teman-teman Latihan Meningkatkan Kemampuan Speaking Bahasa Inggris Kalian Dan Menjadi Pembicara Internasional Nah Selanjutnya Ketika Kalian Menjadi Pembicara Internasional Kalian Ketemu Banyak Sama Orang Orang Dari Berbagai Macam Organisasi Ditingkat Internasional Kalian Membangun Jaringan Atau Networking Dari Situ Kalian Sebar Kaku Nama Dan Sebagainya Insya Allah Udah Langsung Fundasinya Kuat Dan Aku Sekali Ikut Konferensi Itu Aku Kan Banyak Networking Jadi Aku Sekali Ikut Konferensi Di ICAP Di Bali Selanjutnya Aku Ikut Konferensi Terus Setahun Itu Minimal 2-3 Kali Dan Biasanya Minimal Fully Funded Dibiayai Sama Panitia Karena Mungkin Mereka Udah Saling Kenal Sama Aku Jadi Mereka Udah Mempercayai Aku Untuk Bisa Datang Konferensi Menjadi Keren Banget Berarti Memang Awalnya Dimulai Dari Kita Sendiri Jadi Perkaya Ilmu Dulu Awasan Kemudian Baru Kita Mulai Perluas Relasi Terus Take Action Jadi Perkaya Ilmu Perbanyak Kontribusi Tingkatkan Kontribusi Terus Tingkatkan Ilmu Lagi Maksudnya Untuk Bahasa Inggris Dan Take Action Dalam Membangun Relasi Oke Baik Terus Ada Pertanyaan Dari Sunggyo 24 Bagaimana Cara Lolos Beasiswa Luar Negeri Terus Tips Menulis Motivation Letternya Seperti Apa Mungkin Bisa Dijelasin Terlalu Terlalu Panjang Kalau Dijelasan Tapi Semuanya Ada Di Blog Aku Mariam Strip Ponita Blogspot Dotcom Atau Teman-teman Bisa Bid Dot Bit Lai Bit Slash Serba Serbi Pake Kecil Serba Serbi LPDP LPDP Sebagian Besar Sebagian Besar Mahasiswa Sebagian Besar Calon Mahasiswa 80% Itu Tidak Lulus Di Seleksi Administrasi Yang Kuliat Jadi Seleksi Administrasi Ini Termasuk Bukan Yang Paling Ketat Tapi Yang Paling Banyak Orang Memenuhi Persyaratan Yang Apa Misalnya Persyaratan IELS Minimal 6,5 Atau Persyaratan Tupel Minimal 500 Atau 550 Tergantung Tujuannya Keluar Terus Misalnya Persyaratan IPK Harus Minimal 3 Jadi Persyaratan Itu Yang Harus Dipenuhi Atau Persyaratan Yang Kita Tidak Dapat Dalam Selat Repomendasi Dosen Yang Paling Banyak Jadi Selama Memenuhi Persyaratan Itu Semua Lulus Administrasi APDP Jadi Itu Bukan Saingannya Bukan Sama Orang Lain Saingannya Dengan Diri Sendiri Itu Yang Paling Masyaratan Administrasi LPDP Harus Dipenuhi Itu Yang Kedua Adalah Tes Komputer Kalau Untuk LPDP Dan Tes LPDP Itu Mereka Sudah Punya Patokan Nilai Untuk Tes Komputer Itu Untuk Reguler Berapa Untuk Afirmasi Berapa Ada Patokan Nilainya 190 Dari 300 Untuk Mahasiswa Reguler Patokan Untuk Mahasiswa Afirmasi 160 Dari 300 Bisa Lulus Dan Rata Rata Meskipun Mereka Udah Ngasih Kuota Contohnya 4.000 Orang Bisa 4.000 Orang Bakal Lulus Final LPDP Contohnya Bakal Lulus Seleksi Akhir LPDP Kata Rata Kurang Dari 4.000 Udah Nggak Lulus Yang Bata Batas LPDP Dan Itu Yang Paling Bagaimana Biar Bisa Lulus Itu Semua Perbanyak Belajar Banyak Cari Buku Buku Yang Bisa Untuk Tes TPA Beli Buku TPA Dari Gramedia Terus Juga Untuk Tes Wawancara Coba Latihan Wawancara Atau Cari Informasi Belajar Meningkatkan Belajar Meningkatkan Kemampuan Wawancara Kita Dan Kebetulan Aku Pas Wawancara LPDP Dan Nilainya Tinggi Banget 792 Dari 800 Dan Itu Aku Nggak Ikut Seleksi Yang Lain Aku Udah Lulus Dan Itu Ternyata Emang Ada Ilmunya Untuk Bisa Wawancara Teman Teman Harus Bisa Meningkatkan Kemampuan Itu Meningkatkan Skill Tersebut Dan Itu Harus Perbanyak Skill Asah Diri Cari Informasi Yang Ada Di Internet Bagaimana Bisa Wawancara LPDP Dan Lain Sebagainya Itu Gampang Itu Gampang Dicarinya Dan Itu Bagaimana Kita Mau Karena Common Sense Tapi Common Praksis Belum Bagaimana Lulus Bagaimana Lulus Biasanya Untuk Menulis Motivation Letter Tips Apa Untuk Menulis Motivation Letter Rata Rata Karena Aku Misalnya Aku Juga Memeriksa Banyak Motivation Letter Orang Yang Mau Kuliah Keluar Kuliah Akhirnya Alhamdulillah Aku Berhasil Bantu Beberapa Orang Tapi Laka Yang Aku Lihat Dari Motivation Letter Orang Indonesia Mereka Nulis Itu Masih Terlalu General Atau Masih Normatif Contohnya Aku Mau Kuliah Keluar Negeri Untuk Meningkatkan Kemampuan Aku Dan Meningkatkan Kontribusi Aku Ke Masyarakat Jadi Orang Mikir Kalau Kamu Tidak Meningkatkan Kontribusi Masyarakat Jadi Misalnya Apakah Ini Satu-satunya Cara Untuk Kamu Bisa Meningkatkan Kontribusi Ke Masyarakat Kan Tidak Juga Dan Itu Terlalu Normatif Semua Orang Juga Tahu Kalau Kuliah Keluar Negeri Kamu Bisa Meningkatkan Ilmu Semua Orang Juga Tahu Dan Intinya Para Review Juga Melewati Dan Aku Orang Indonesia Perlu Lebih Spesifik Lagi Dalam Menuliskan Motivation Letter Motivation Atau Misalnya Studi Objektif Mereka Harus Lebih Spesifik Lagi Kenapa Aku Harus Kuliah Di Universitas Ini Contohnya Di Universitas Ini Ada Laboratorium Yang Menunjang Penelitian Aku Tentang Misalnya Mikrobiologi Tentu Bakteri Tentu Dan Ada Profesor Yang Sangat Ingin Aku Belajar Dari Dia Karena Aku Banyak Mengutip Penelitian Profesor Ini Dari Yang Aku Temukan Di Google Sekolar Jadi Yang Gak Bisa Aku Temukan Di Indonesia Atau Di Kampus Kampus Yang Lain Itu Lebih Spesifik Peluang Teman-teman Keterima Itu Besar Banget Bahkan Meskipun Contohnya Acceptance Rate Universitas Cuma 5% Teman-teman Kalau Pas Dengan Universitas Itu Memang Butuh Banget Atau Misalnya Kelihatan Bakal Pas Dan Cocok Teman-teman Pasti Diterima Meskipun Nilai IELTS Standar Yang penting Itu Motivation Lantar Personal Statement Sesuai Dengan Visi Universitas Berarti Memang Sebenarnya Peluang Untuk Keluar Negeri Itu Besar Sekali Jadi Memang Banyak Yang Memberikan Beasiswa Baik Di Dalam Pemerintah Indonesia Sendiri Seperti LPDP Atau Di Luar Negeri Juga Banyak Beasiswanya Tergantung Dari Teman-teman Sendiri Mau Berjuang Nggak Mau Melakukan Effort Lebih Nggak Untuk Mencapai Tujuannya Jadi Ya Tadi Seperti Dijelasin Kak Mariam Ya Harus Mulai Research Terkait Kampusnya Kriteria Apa Yang Mereka Butuhkan Supaya Teman-teman Itu Layak Untuk Diterima Di Universitas Yang Dituju Gitu Ya Kak Iya Bisa Si Insya Lu Pasti Bisa Kalau Misalnya Kita Mau Berusaha Disiplin Dan Komitmen Oke Ada Pesan Untuk Teman-teman Ideas Nggak Nih Kak Supaya Semangat Lagi Supaya Mau Ikut Mengikuti Jejaknya Kak Mariam Mungkin Kuliah Di Negeri Sam Oke Jadi Sebenarnya Gini Aku Sebelum Aku Masuk Kampus Sebelum Aku Bisa Menjadi Masuk Berprestasi Di UNJ Dan Sebelum Aku Bisa Masuk Berhasil Lulus Kampus Di Luar Negeri Dan Beasiswa Dan Lain Sebagainya Itu Kan Aku Hadir Konferensi Internasional Dulu Aku Memperbanyak Komunitas Dan Lain Sebagainya Dan Mungkin Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Juga Kalau Teman-teman Mengikuti Caraku Dan Aku Salah Satunya Adalah Menghadiri Konferensi Internasional Dan Di Antara Ada Yang Fully Funded Ada Yang Self Funded Dan Aku Hadiri Selama Konferensinya Itu Memang Aku Tahu Aku Tahu Aku Mengenalnya Konferensi Ini Dan Aku Bisa Dapat Mengkar Dari Sini Dan Mungkin Nanti Selanjutnya Tanggal 28 Oktober 2020 Nanti Bakal Ada Ideas Talk Lagi Ideas Talk Ideas Class Ideas Class Bagaimana Caranya Bisa Mendapatkan Sponsor Untuk Bisa Kuliah Untuk Bisa Ikut Konferensi Di Dua Negeri Konferensi Konferensi Internasional Karena Rata-rata Membutuhkan Biaya Dan Teman-teman Tidak Mau Ngerepot Orang Tua Jadi Insya Aku Bisa Bantu Bagaimana Caranya Bisa Mendapatkan Sponsor Karena Kemarin Aku Untuk Hadir Di PBB Tahun 2016 Aku Membutuhkan Sebenarnya 38 Juta Dan Alhamdulillah Dapat Cover 40 Juta Mudah-mudahan Bisa Membantulah Ilmu Yang Aku Punya Jadi Memang Ternyata Kamar Yang Keren Bisa Menghasilkan Uang Puluhan Juta Bisa Ikut Konferensi Di Luar Negeri Dengan Dana Sponsorsif Ya Kak Jadi Gitu Jadi Teman-teman Engkau Memang Tertarik Untuk Mengikuti Jejaka Mariam Jadi Memang Banyak-banyak Perluas relasi Mengikuti Beberapa Event-event Yang Memang Membuka Peluang Besar Untuk Bisa Keluar Negeri Itu Oke Yang Meningkatkan Pengalaman Kita Memperluas Wawasan Siap Wawasan Internasional Lebih Tepatnya Ya Kak Oke Tentunya Teman-teman Ida Sudah Tidak Sabar Nanti Untuk Join Langsung Untuk Live Bareng Bersama Kak Mariam Karena Ternyata Memang Wah Ini Menarik Banget Ternyata Kak Mariam Memang Benar-benar Menginspirasi Dari Cerita-ceritanya Motivasinya Bahkan Kak Mariam Aktif Banget Nulis Ya Beberapa Kali Saya Juga Membaca Tulisan-tulisan Kak Mariam Banyak Tips-tipsnya Gimana Cara Keluar Negeri Pengalamannya Jadi Teman-teman Bisa Akses Di Blogspotnya Kak Mariam Tadi Sudah Disebutkan Juga Oke Tentunya Teman Ida Tidak Sabar Menunggu Ideas Kelas Yang Terakhir Itu How To Get Sponsorsive For Joining International Event Bersama Kak Mariam Bonita Pada Tanggal 28 September Oke Baik Kak Ditunggu Untuk Pertemuan Berikutnya Jadi Terima Kasih Banyak Nih Kak Mariam Sudah Mau Meluangkan Waktunya Untuk Ngobrol Sharing Sharing Jadi Tentunya Banyak Sekali Hal Yang Bisa Kita Ambil Dari Obrolan Kali Ini Bagi Bagi Teman-teman Ideas Yang Tertarik Untuk Live Bareng Bersama Kak Mariam Silahkan Daftarkan Diri Kamu Dalam Event PPD 4 Jepang 2021 Deadline Pendaftaran Tanggal 21 September 2021 Maka Jika Kamu Terdaftar Kamu Akan Bisa Ikut Gratis Kelas Dengan Kak Mariam Begitu Ya Kak Begitu Saja Pertemuan Kali Kali Ini Mungkin Kak Mariam Punya Sedikit Kesimpulan Atau Konklusi Untuk Teman-teman Ideas Sebelum Kita Untuk Kalau Aku Selalu Jadi Motivasi Aku Setiap Kali Dengar Quote Ini Jangan Pernah Berhenti Belajar Karena Hidup Tak Pernah Berhenti Mengajar Buat Aku Selalu Memegang Quote Dan Alhamdulillah Aku Terus Belajar Dan Terus Meningkatkan Diri Dan Menurut Aku Itu Penting Terima kasih Banyak Kak Mariam Sudah Meluangkan Waktunya Sampai Jumpa Di Tanggal 28 Ya Kak Tetap Menginspirasi Sehat Selalu Di Sana Kak Ya Makasih Sama-sama Sehat Selalu Juga Teman-teman Siap Kak Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Sama-sama selamat menikmati